Halo di Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija Juara Persija Jakarta kabarnya tengah mengantongi nama baru untuk direkrut pada gelaran Liga 1 2023 yang semakin dekat untuk dimulai. Dilansir Tribun Wow, jelang kick-off Liga 1 pada 1 Juli 2023, Persija Jakarta masih berkutat dengan problematika belum terisinya kuota asing dari Macan Kemayoran. Kuota asing Persija Jakarta sendiri di Liga 1 ini baru terisi Markosimik, Ryo Matsumura, dan Kudela. Dilansir Tribun Wow.com dari unggahan Instagram story Ed Pasukan Ngapak, Persija Jakarta dikabarkan tengah kepincut dengan sosok Macias Gacos untuk menjadi rekrutan barunya di Liga 1 2023 nanti. Kapten Leciad Gedang, Macias Gacos wangsitnya berapat ke Persija Jakarta, tulis Ed Pasukan Ngapak. Macias Gacos tentunya merupakan nama yang asing bagi pecinta sepak bola Indonesia khususnya pendukung Persija, yakni Jakmania. Macias Gacos merupakan gelandang serang berkeluarga negaraan Polandia yang digadang-gadang bakal menggantikan peran Hanwe Hren di lini depan atau lini tengah Persija nanti, melirik dari transfer mark Macias Gacos. Dividik oleh Persija tersebut saat ini tengah bermain di Liga Polandia, yakni Lesia Gedang. Menariknya, Macias Gacos merupakan mantan rekanser tim dari winger tim Nas Indonesia yang sempat abroad, yakni Egy Maulana Pikri. Di musim 2019-2020 lalu, Macias Gacos yang menjalani musim perdananya bersama Lesia Gedang tersebut, langsung menjadi rekanser tim dari Egy Maulana Pikri. Melihat performa dari Macias Gacos di musim pertamanya, jelas Persija Jakarta kepincut kepada pemain berusia 32 tahun tersebut. Di seluruh kompetisi, Gacos melesatkan 5 gol dari 32 pertandingan termasuk Liga Polandia serta UFA Conference League. Harga pasal dari seorang Macias Gacos sendiri terbilang cukup murah. Macias Gacos hanya berbandrol Rp 4,35 miliar saja. Tentunya harga tersebut sangat memungkinkan untuk dijangkau oleh Persija Jakarta di bursa transfer musim ini. Namun, Macias Gacos masih menyimpan kontrak hingga 30 Juni 2024, sehingga Persija Jakarta mau tak mau harus menebus dari Lesia Gedang. Terima kasih telah menonton!